Guys, kalian pernah mikir gak sih kenapa kok blog suite tuh dari dulu gak pernah update? Padahal banyak orang yang bilang tanggal 20 Mei tuh bakalan update, tanggal 1 Juni tuh bakalan update Ternyata tuh masih belum keluar gitu update 20-nya Nah, di video ini aku bakalan bahas kenapa kok update blog suite gak keluar-keluar Jadi di video ini aku bakalan bongkar semua kenapa kok blog suite gak update-update Dan aku saranin kalian tonton sampe akhir biar kalian gak salah paham Oke, mungkin sebelum lanjut bolehlah kasih like, subscribe, and share ke temen-temen kalian Karena aku bikin video ini lumayan susah karena aku harus nyari kayak sumber-sumbernya gitu loh Oh ya guys, by the way jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian bisa jadi penonton pertama kalau aku upload video guys Dan biar aku juga makin semangat guys bikin videonya Oke deh, langsung aja kita bahas Yang pertama, apakah orang-orang yang bilang tanggal segini bakalan update tuh emang mereka tau beneran gitu Atau mereka cuma ngomong doang Kalau kataku tuh mereka berbohong karena kalian bisa lihat ke Twitter, blog suite sama Rip Indra Disini aku udah ada di akunnya Rip Indra atau salah satu developer dari blog suite Kalian bisa lihat sendiri disini aku mau scroll seberapa jauh Disini tuh masih belum ada pengumuman buat update 20-nya Nah, tapi si Rip Indra ini sama kayak pengikut-pengikutnya Ini nge-food update apa yang bakalan dikeluarin nanti gitu guys Tapi yang kayak tadi gue bilang masih belum ada guys Pengumuman update 20 tuh masih belum ada Kalian mau scroll seberapa jauh gak bakalan ada Disini kalian bisa lihat beberapa update-nya, yaitu ini keren banget Kalian bisa lihatnya disini, ini kayaknya efek pedang dark bleed Dan ya, ini salah satu alasannya kenapa kok mereka ngeluarin update-nya lama Karena mereka bikin efeknya tuh sekeren mungkin gitu Disini aku lihat salah satu developernya juga Ini mereka masih belum ngeluarin, sama sekali belum ngeluarin Kan sama aja, mau scroll seberapa banyak masih belum ada guys Tapi aku yakin banget update-an block street ini bakalan keren banget lah Efeknya tuh pasti bakalan 10 per 10 lah Oh iya guys, by the way, kalau misalnya kalian penasaran sama update 20 Kalian bisa cek video ini karena disitu udah semuanya kubahas Dan aslinya guys, di update-an yang ini Itu block street ngundurnya 1 minggu atau 2 minggu gitu di update-an ini Kira-kira nih kenapa gitu kok block street tuh suka ngundur update Update yang risk v4 itu seingatku diundurnya tuh 1 bulan setengah Beneran guys, aku gak bohong 1 bulan sampai 2 bulan gitu lah seingatku Jadi ya orang itu udah gak heran gitu Kenapa kok block street ini suka banget ngundur update Mungkin aja karena mereka masih ngerjain Apa karena mereka pengen nge-publicnya tuh lead gitu Terambat, agak terambat dikit Dan kalau kataku ya rumor update-nya bakalan dikeluarin itu Kayak sekitar 5-6 bulan lagi Tapi semoga cepet lah ya block street ngeluarin update-nya Jadi ya sekarang kalian udah tau kenapa kok block street ini ngeluarin update-nya tuh lama banget Karena ini salah satu update paling besar Dan efeknya aku yakin bakalan keren banget kan Gak bakalan nyesel deh, percaya sama Jadi yaudah lah guys ya maaf banget kalo videonya terlalu pendek Karena aku nyoba jelasin sesingkat mungkin Karena ya juga teorinya yang aku nemuin cuman itu Jadi ya TV Sacing abis aja jangan lupa kasih like, subscribe, and share ke temen-temen kan Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya Biarkan bisa jadi penonton pertama Dan jangan lupa jaga kesehatan See you guys next video Bye bye